Seorang pria berinisial RI 30 tahun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan nekat menculik kekasih mantan istrinya pada hari Sabtu 20 Juni 2020 lalu Aksi pelaku dibantu oleh sang kakak dan juga teman dekatnya Tak hanya itu pelaku juga meminta uang untuk menebus korban yang diculiknya sebesar 30 juta rupiah Dikutip dari kompas.com penculikan itu dilakukan RI terhadap RP 30 tahun dibantu oleh kakaknya FA 36 tahun dan juga seorang temannya AH 25 tahun Diduga penculikan dilakukan lantaran pelaku cemburu terhadap pria yang memacari mantan istrinya itu Wakap Polresta Banjarmasin AKBP Sabana Atmojo mengatakan penculikan terhadap korban dilakukan pada Sabtu 20 Juni 2020 lalu di tempat kerjanya di kawasan HKSN Banjarmasin Utara Saat itu korban pulang dari kantor dan langsung dijemput oleh ketiga pelaku Saat disekap ketiga pelaku juga mengaku menganiaya korban Puas menganiaya korban salah seorang pelaku kemudian menghubungi keluarga korban untuk meminta uang tebusan Setelah pelaku menghubungi adik korban untuk meminta tebusan kasus ini pun berhasil terungkap Mengetahui kakaknya disekap adik korban lantas menghubungi polisi Beserang lima jam kemudian ketiga pelaku berhasil ditangkap polisi juga kemudian berhasil membebaskan korban Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Banjarmasin Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 333 KHWP tentang penculikan dengan ancaman 8 tahun penjara serta pasal 328 KHWP tentang penyekapan dengan ancaman 12 tahun penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian Tribun News Update kali ini Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!